Halo teman-teman pelonton semuanya kembali lagi bersama saya cepot crypto hari ini saya ada tiga rekomendasi project game crypto yang belum launching kenapa kalian wajib banget untuk perhatian project ini karena pertama dia berpotensi untuk moon yang kedua dia belum IDO artinya kalian bisa curi start ya untuk ikutin kejar whitelist atau mantau-mantau dulu nih sebelum yang lain tahu Oke jadi saya langsung aja ke yang pertama namanya adalah projectnya Skyark studio Skyark Chronicles ini game apa sih ini Bang ya game blockchain game nfp juga tapi yang menjadi diperhatian saya di sini adalah Skyark Chronicles ini di backup sama Binance dan juga sama animuka brands temen-temen ya kita tahu animuka brands kita tahu Binance kita lihat ke bawah tim-timnya juga lengkap ya aku udah lihat timnya lengkap banget ya di sini dan juga beker bekernya termasuk Binance salah satunya jadi aku rekomendasikan project ini nah disini belum tersedia white papernya memang marketplace juga belum ada jadi kalian baru bisa ikutin komunitasnya jadi telegram tanya-tanya disana kapan IDO nya yang pasti kalau project baru launching itu mereka banyak kasih giveaway air drop macem-macem jadi kalian bisa curi start dari sekarang nah terus yang nomor dua kira-kira apa nih teman-teman cepat crypto mau rekomendasikan project apa nih kedua nah yang kedua itu adalah namanya tap fantasy teman-teman tap fantasy nah ini gamenya sederhana jadi tinggal kayak tap-tap aja ya namanya juga tap fantasy tapi bisa bikin ketagihan nih kayaknya karena disini selain daripada main game kita juga bisa membangun dunia kita sendiri nah disini kalau kita lihat ya peker bekernya itu ada dari Binance lagi ya dari Binance dari NGC Venture YGG Sia terus ada gem starter Icopantera adalah beker-beker ternama yang terkenal di dunia crypto teman-teman nah ini juga IDO nya masih coming soon jadi teman-teman bisa lihat di Twitternya karena ada ama ada ama event terus ada juga komunitasnya di telegram jadi teman-teman wajib ya untuk ikutin komunitasnya kalau mau dapetin IDO nya eh dapetin whitelist buat ikut IDO nya oke teman-teman nah project ketiga akhir-kira project ketiga apa nih Bang cepot project ketiga apakah tentang anime-anime seperti dua sebelumnya rekomendasi Oh enggak ya ada kita nih kita langsung beralih ke luar angkasa nah nama gamenya adalah meta-oasis nah meta-oasis ini ngambil tema di luar angkasa ya space nah meta-oasis ini nantinya launch di jaringan apa di jaringan Avaq ya Avalanche teman-teman kemungkinan ya jadi udah mulai itu kan banyak ya project-project Avaq ya kayak ya Kedabra rosto geon macam-macam ya nah mulai sekarang tuh kalian udah mulai sering-sering dah tuh pakai apa pangolin terus Snowpress ya biasanya kan pakai BSC scan mulai-mulai sekarang pakai dah simpen tuh Avaq ya makin lama makin kepake tuh Avaq selain solana dan lain-lain ya tetapi kita nggak bahas itu dulu dulu kita bahas ini ya tentang meta-oasis nah temen-temennya nih grafiknya keren keren banget ya temen-temen yang paling penting dia itu belum IDO ya belum ada tokennya jadi kita bisa curi start temen-temen nah meta-oasis belum ada ya informasi IDO nya oleh karena itu saya kasih informasi duluan nih temen-temen tapi buat temen-temen tahu kenapa ini project rekomendasi banget project yang bagus kalau kata salah saya itu karena mereka menang ya menang untuk kategori game file dari metaverse Alliance ya metaverse itu metaverse Alliance tuh di dalamnya tuh ada banyak ya termasuk Oke ke poin Max Avalanche lab ya macam-macam kardia chain week time macam-macam ya temen-temen jadi di sini mereka memutuskan kan pemenangnya adalah meta-oasis jadi buat temen-temen nih yang mau ngikutin tentang project meta-oasis mau ngincar ideonya mau ngincar mungkin seperti ini apa namanya giveaway giveaway nft giveaway nanti ya tolong temen-temen ikutin aja langsung di discordnya Oke temen-temen itu dulu tiga rekomendasi project dari saya yaitu ada Sky Art Chronicles ada tafantasi dan ada meta-oasis Oke teman-teman sampai disitu dulu nanti kalau kalian suka untuk rekomendasi-rekomendasi seperti ini saya akan perbanyak enggak cuma dari game file aja mungkin dari project-project metaverse project-project derivatif project-project lainnya ya teman-teman Oke sampai disini dulu sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan juga tonton saya video-video yang sebelumnya guys selamat menikmati